Beralih ke informasi lainnya, Saudara Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, YPPS JTV Indosiar, kembali menyalurkan bantuan sembako Ramadan kepada anak yatim dan lansia di sekitar Masjid Al-Mutakin, Keramat, Senen, Jakarta Pusat. Selain Jakarta Pusat, 100 paket sembako juga diberikan kepada anak yatim, kaum duwafa, dan orang lanjut usia di Jakarta Selatan. Satu persatu bantuan dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, YPPS JTV Indosiar bersama Forum Pembauran Kebangsaan dan Pengurus DKM Masjid Al-Mutakin dibagikan kepada lansia dan ibu tunggal yang membutuhkan di sekitar masjid. Dari SJTV Indosiar Indosiar, terima kasih banyak ibu ya, sehat terus ya ibu. Selanjutnya, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, yang turut hadir memberikan paket sembako kepada anak yatim piatu di dalam Masjid Al-Mutakin. Paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir 1 kg, hingga masker kain. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih berkah buat JTV Indosiar dan YPP mudah-mudahan dapat menjadi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Saya ucapkan kepada YPP Indosiar, SJTV, yang telah memberikan sembako Ramadan kepada kami anak yatim Masjid Al-Mutakin. Tidak berhenti di Jakarta Pusat, YPP, SJTV Indosiar juga memberikan bantuan 100 paket sembako kepada anak yatim, kaum doafah, dan orang lanjut usia, sekaligus buka puasa bersama di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan. Dalam penyaluran bantuan paket tersebut, YPP, SJTV Indosiar bekerjasama dengan Yayasan Dharma Bangsa Mandiri, YDBM, dan NPP. Selama Ramadan, YPP, SJTV Indosiar telah memberikan ribuan paket sembako. Kegiatan bantuan sosial di bulan Ramadan tahun ini akan terus dilakukan untuk membantu dan meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19. Abdul Haris dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta.